Nah, yang saya pesan ini adalah gil. Gil itu daging sapi muda ya. Dan ini pakai, ini bukan cabai ya, pemerintah. Ada satu tempat pemerintah ya, di Jalan Wijaya 1. Namanya The Piano. Ini memang nggak terlalu lama ya, cukup baru. Dan tentu ada pianonya juga di sini, piano bar. Tapi kita juga bisa makan di sini. Kita cicipin. Terima kasih telah menonton! Langsung saya merasakan ada suasana yang romantis banget ya. Lalu saya baru sadar bahwa restoran ini juga merupakan bagian ya dari satu organisasi. Dia wedding organizer. Jadi memang dia rancang pernikahan-pernikahan. Dan karena itu memang suasana di sini, wah, kepingin menikah lagi ya jadinya ya. Tapi nggak usah deh, kita makan aja deh. Nah, yang saya pesan ini adalah veal ya. Veal itu daging sapi muda ya. Dan ini pakai, ini bukan cabai ya, pemerintah saya. Ini adalah baby carrot atau wortel kecil. Yang pastinya manis banget ya kalau masih kecil ya. Ini veal loin yang kemudian di grill. Wah, saya memang sengaja minta ya. Setengah matang ya. Jadi masih jambon, masih melah muda di dalamnya. Hmm, manis. Dagingnya empuk banget. Ini juga ada satu pilihan. Karbohidratnya di sini adalah kentang. Bisa digoreng, bisa diapain aja ya. Biasa kan, kita biasanya suka kentang goreng. Kita makan dengan kentang goreng. Wah, Pak Mesa, mumpung sedang romantis ya. Feeling romantic. Tadi di menu saya lihat dessert-nya namanya love bite. Wah, ternyata munculnya kayak begini, Pak Mesa. Love bite-nya. Ada, wah, coba lihat nih. Ada gambar jantung hatinya ya. Di dalam ini ada es krimnya. Coba ya, kita pinggirkan dulu ya. Nah, kita lihat. Nah, ini es krimnya. Wah, karena itu namanya bukan lagi Belgian waffle, tapi namanya love bite-nya. Satu melange rasa yang luar biasa. Dinginnya es krim, manisnya stroberi, strob-stroberi ya. Lalu asapnya stroberi dengan daun mint yang, aduh, enak banget di mulut. Nah, yang ini yang Belgian wafelnya. Memang enak banget nih. Pak Mesa, kalau lagi feeling romantic ya, datang ke sini ya, bawa pacarnya, bawa istrinya. Pasti deh, hangat suasana di sini ya. Terima kasih. Terima kasih.